Intro Kelaparan Papua Tengah Menko PMK Sudah tahu rakyatnya lapar, pejabatnya minta tidak diumumkan Menko PMK muajir efendiungkap, ada pejabat yang berupaya menutupi kelaparan di Papua Tengah Dengan dali warga terkena diare Waktu muajir menelpon Sekda Papua Tengah, pejabat itu mengaku diperintahkan Untuk memberikan pernyataan kalau warga di Papua Tengah terkena diare, bukan kelaparan Muajir heran, di tengah kelaparan masih ada pejabat yang khawatir dinilai tak berprestasi Muajir menilai sikap pejabat tersebut tega Kelaparan di Papua Tengah terjadi di tiga distrik, yaitu di Agandugume, Lamberi, dan Oneri Setidaknya ada 10 ribu warga mengalami kelaparan dan sebanyak 6 orang meninggal dunia diduga akibat kelaparan Cuaca ekstrim yang berdampak pada rusaknya tanaman pertanian sumber pangan warga Di Kabupaten Puncak Papua Tengah disebut sebagai sumber krisis kelaparan Dari Mei, Juni, Juli itu biasanya akan dia mulai dengan datangnya hujan es dan kabut es Kabut es ini yang lebih mematikan, jadi itu tumbuh-tumbuhan umbi itu mengkusuh Dan kemudian akan diikuti dengan udara kering, pada saat udara kering gak ada tanaman yang tumbuh Nanti akan kita usulkan kepada Bapak Presiden, akan kita bentuk kajian yang lebih cermat lagi Tapi gambaran sementara itu kita akan membangun semacam rumbung pangan Halo selamat malam Selamat malam abang Kau hujan-hujan datang, Anda perlu apa? Abang di rumah tidak ada makanan Kakak suki dusu, kalau kakak, kalau saya cuma datang minta beras Sudah terhadap beras di rumah? Iya, sudah ada abang, kalau kakak datang dari dusu nanti kalau ada ikan sambarkan asing Oh ya sudah, kau hujan-hujan datang, kau sakit Tunggu ya, emang atur dulu Ah, ini sudah, ini ada beras, ada indomie, bukong masa di rumah ya, bilang sama mama Oke? Iya, makasih Sia-sia Tio, hujan itu cepat, kau sakit nanti Pendekatan ekonomi, pendekatan infrastruktur, itu yang kemudian memang kita lihat nyata dilakukan oleh pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir Itu saja belum cukup untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua? Sama sekali, enggak, jujur saya melihat itu yang bermasalah Coba ditanya itu ke teman-teman Papua, apakah mereka butuh jalan Trans Papua? Siapa yang butuh? Orang Indonesia kah? Atau orang Papua kah? Yang saya mau bilang adalah pembangunan itu penting, perlu Tetapi, bagaimana proses perencanaan pembangunan Dan implementasi pembangunan Itu dilakukan dengan mengedepankan kemanusiaan Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu Saya sudah perintahkan kepada PENKO PMK Menteri Sosial PNPB Dan juga di daerah Di Papua Untuk segera menangani secepat-cepatnya Tetapi problemnya, supaya tahu ya, itu ada daerah spesifik Yang kalau di musim salju Itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh Di ketinggian yang sangat tinggi, distrik itu Yang kedua Bantuan untuk makanan Juga problem di urusan keamanan Pesawat tidak berani turun Kita cek dalam hasil pembangunan Human Development Index di Papua Orang Papua asli, HDI-nya rendah Orang Papua yang, orang, sorry Orang non-Papua yang datang ke Papua, HDI-nya meningkat Artinya, siapa yang bisa menikmati Telunan rupiah dan dana OTSUS Bukan orang Papua Itu fakta Saya mau lempar ke Pak Gubernur, bagaimana? Orang Papua perlu butuh kehidupan Bukan pembangunan Kehidupan Butuh, butuh Pemanusiaan Dan apakah pendekatan infrastruktur seperti tadi contohnya Yang sudah dilakukan Itu belum menjawab persoalan Bukan orang-orang Papua Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun Mereka tidak punya fasa Mereka perlu kehidupan Enak tidak? Enak 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 tidak? Enak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Atau Menko PMK Muhajir Effendi Gram Ada pejabat yang ingin menutupi bencana kelaparan di tiga distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Papua Tengah Diketahui sebanyak delapan ribu orang terdampak bencana kelaparan di Papua Tengah Bahkan sebanyak enam orang meninggal dunia akibat bencana kelaparan di sana Satu diantaranya merupakan balita Kelaparan? Sudah tahu rakyatnya lapar Pejabatnya masih minta supaya tidak diumumkan supaya jangan lapar Itu penyebabnya hanya diare Ya diare karena lapar Ungkap Muhajir saat Rekernas Majuris Pembinaan Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah dikutip Sabtu 12 Agustus Pada kesempatan itu Muhajir mengatakan bahwa memang tidak ada visum dokter Yang menyatakan bahwa kematian karena kelaparan yang ada karena diare Namun penyebab diare itu karena masyarakat terpaksa mengkonsumsi umbi-umbian busuk penuh bakteri Sampai kita bingung bagaimana ini menjelaskan itu Ya memang kalau visum dokter Gak ada kan visum dokter mati karena lapar Ya gak ada karena memang diare Ya diarenya itu karena bahkan umbi-umbian yang sudah busuk penuh bakteri Mematikan gak meninggal lah dia katanya Muhajir mengungkapkan krisis pangan itulah yang menjadi penyebab masyarakat kelaparan Sehingga terpaksa mengkonsumsi umbi-umbian busuk Diketahui cuaca ekstrim membuat kekeringan melanda Papua Tengah Bahkan kata Muhajir dia sempat menegur sekretaris daerah setempat yang membuat pernyataan bahwa kematian Dari enam masyarakat Papua Tengah bukan karena kelaparan tapi diare Sampai segdanya Saya tanya gimana sih sampean kok bisa pernyataan itu bukan karena kelaparan tapi diare Ini mentolo karena rakyat Ketika rakyat sedang meregang nyawa kita masih cari-cari khawatir lalu kalau nanti dianggap tidak berprestasi katanya Meski begitu Muhajir mengatakan bahwa pemerintah pusat baik dari Kementerian Sosial Juga lainnya telah turun langsung untuk memberikan bantuan Meskipun cerita Muhajir dia diminta untuk memakai rompi anti peluru pada saat penyaluran bantuan untuk keamanan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!